Rusia mengerahkan rudal balistik antarpenua atau ICBM Yars dalam latihan militer terbarunya. Pengerahan rudal ini bertujuan untuk menguji kesiapan tempur pasukan rudal strategis Rusia. Momen ini terlihat dalam video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 29 Barat. Sebuah kendaraan militer dengan 16 roda keluar dari kudang penyimpanan senjata. Kendaraan itu mengangkut rudal balistik antarpenua Yars menuju lokasi latihan. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut latihan akan digelar di tiga wilayah berbeda. Total ada 300 perangkat yang dikerahkan termasuk rudal Yars tersebut. Nantinya akan ada 3.000 tentara yang terlibat dalam latihan militer. Mereka berasal dari pasukan rudal strategis yang akan berkolaborasi dengan pasukan dirgantara dan unit distrik militer pusat. Selain menunjukkan keahlian mereka dalam menyebarkan senjata nuklir, pasukan juga akan berlatih berkamuflase dari musuh. Kehadiran sistem rudal balistik antarpenua Yars dalam latihan ini juga menjadi sorotan. Pasalnya dikerahkan saat Putin semakin meningkatkan kemampuan nuklirnya. Rudal Yars sendiri dapat menyerang target pada jarak 12.000 km. Dengan kemampuan tersebut, Yars dapat menghancurkan Eropa maupun Amerika Serikat jika diluncurkan.